Majelis Hakim yang mulia, sikap jaksa penuntut umum yang sungguh mencoreng rasa keadilan dan pernyataan jaksa penuntut umum yang menganggap bahwa prestasi atau reputasi saya adalah untuk pencitraan diri sendiri. Padahal tentang prestasi dan jasa-jasa tersebut saya jelaskan, saya uraikan di dalam ruang sidang ini karena atas pertanyaan Majelis Hakim yang mulia. Saya tidak menjual diri dengan segala prestasi dan jasa-jasa saya itu kalau Majelis Hakim yang mulia tidak bertanya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa penyampaian segala macam jasa dan penghargaan saya itu atas pertanyaan Majelis Hakim yang mulia. Saya izin mencerahkan kepada jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim yang mulia bahwa suatu prestasi itu adalah bentuk pengakuan dari pimpinan, institusi, dan lembaga lain atas kerja atau jasa pengabdian yang dilakukan terlebih dahulu. Bukan orang hanya duduk-duduk lalu diberi prestasi tetapi harus unjuk kerja dahulu lalu diperiasiasi dan diberi prestasi. Bukan pula lewat pencitraan belaka laksana mengenakan mahkota di kepala sidungu agar tampak istimewa. Juga bukan prestasi yang dicapai lewat operasi-operasi yang penuh dengan rekayasa untuk mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah. Prestasi dan penghargaan yang saya peroleh karena kinerja, jasa pengabdian, serta pengorbanan dapat saya kristalisasi antara lain. Di bidang pelayanan lalu lintas, kemudahan pelayanan mengurus SIM, STNK, dan BPKB, serta pencegahan terhadap penyelundupan kendaraan bermotor. Bidang keamanan beberapa kali mencegah dan menanggulangi terjadinya konflik sosial yang berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa. Yang ketiga, kontribusi lainnya kepada bangsa dan negara, sebagaimana yang pernah saya ceritakan pada saat pembacaan Pledoi. Termasuk mencabut bayat terhadap 1.157 anggota negara Islam Indonesia. Ini adalah cekal bakal teroris. Kalau satu orang saja menjadi pengantin atau pelaksana bom bunuh diri yang bisa menghancurkan 100 orang atau menghilangkan 100 nyawa. Ini ada 1.157 orang yang mulia. Saya berani berdiri paling depan dan mengesampingkan risiko buruk apapun terhadap diri saya. Yang penting konflik harus redah. Karena saya sungguh mengimani Quran Surat Ali Imran ayat 185. Segala sesuatu yang bernyawa pada akhirnya juga akan mati. Saya ulangi, segala sesuatu yang bernyawa pada akhirnya akan mati. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.